Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal, di video kali ini aku lagi mau bikin konten jajanin bocil ya guys tapi ini kita lagi di Purwakarta guys, nah biasanya tuh di Purwakarta gak segampang di Bandung guys ya kalau di Bandung tuh bocil-bocil, pada mau dijajanin guys dan banyak banget bocil-bocil yang kalau misalnya ngeliat aku tuh, kayak dia tuh tau gitu loh tapi Purwakarta ini tuh gak sebanyak di Bandung, makanya kalau misalnya kita ketemu sama bocil kayak gitu rata-rata pada malah ilfil gitu sama kita ya nah kita sekarang bakal coba hunting bocil dulu ya guys tapi kita gak akan hunting bocil di kayak tempat yang jauh dari tempat kita bakal beli hewan karena kalau misalnya jauh harus bawa mobil kayak gitu, kasian bocilnya takutnya dia ngerasa diculik ya guys jadi intern kita kalau misalnya udah sampe sana, bakal coba cari bocil yang ada disana aja dan kita bakal coba buat persuasi untuk menjajani hewan guys yang pasti aku juga pengennya si bocil itu merawat hewannya dengan baik gitu guys jadi si hewannya juga harus apa ya, perawatan dan lain-lainnya tuh si bocilnya tuh harus ngerti guys yaudah deh, gak usah sama-sama lagi, kita langsung aja buat berjalan dulu kesananya guys ya kita otw dulu ke tempatnya, nanti aku udah sampe tempatnya kita bakal coba buat cari bocil-bocil sekitar sana semoga ada bocil-bocil yang jadi target kita untuk dijajanin guys makasih sih dijajanin, gak mau, aneh banget ya oke, sekarang kita udah sampein di tempatnya guys ini tempat kemarin kita beli burung kolibri ya guys dan disini tuh aku belum melihat ada bocil-bocil yang berkeliaran tuh ada sih, cuman sama orang tuanya disana ya aku pengennya kayak bocil yang bener-bener sedang berjalan kesini guys ada gak ya ini tuh pingin di dalam banget, sebenernya ini tuh di depan teka gitu kalo misalnya bubaran teka pasti bocil-bocil banyak tapi kalo sekarang gak ada bocil, itu ada yang mau lewatin guys, di depan situ ada bocil yang lagi main bola ya kita nyeberang dulu disini kita bakal coba buat tanya ke bocil itu karena si bocil itu sedang ada disana guys wah ada banyak nih bocilnya ada beberapa bocil ya kita bakal coba nih buat ngobrol sama bocil itu wah ada banyak guys, ada 5 orang eh guys guys guys, pada suka hewan-hewan gitu gak? ini aku lagi bikin video nih video jajanin anak-anak jangan panggil aku anak kecil, paman jajanin bocil, tuh kan disitu kan ada toko burung ada yang mau gak? mau kau mau? kalo mau ayo aku jajanin bener siapa aja yang mau? siapa aja yang mau? kamu mau gak gak mau? ya dia gak mau guys aku juga kamu emang suka hewan apa? aku suka wah dia mau beli gajah guys, gimana sih? itu yang ada disana, yang ada di pasar apa, di toko burung itu tau kan? tau tau, kita beli disitu siapa aja yang mau, sok siapa aja, ada yang mau gak? satu, dua, ada lagi gak kamu mau gak? kamu mau gak? kamu mau? gak ada yang mau, cuma dia ada berdua guys ya mau? ayo kita kesana ini aku lagi bikin video tapi kamu mama kamu kayak gitu-gitu dimana? udah izin belum? udah izin ya? yaudah enggak kok, kita sekarang mau coba kesana aja hati-hati yuk, lagi ngapain ini kalian? lagi main eh ini, ini siapa namanya? siapa? Aria ini siapa namanya? Arti Aria sama Arti Arti eh, ini aku mau pakein ini nih microphone nih ada yang mau pake microphone gak? ada yang pernah nonton Youtube gak? enggak enggak kamu pernah nonton Youtube gak? pernah pernah kamu siapa yang mau pake ini nih? aku kamu boleh tadi siapa namanya kamu? Alpi Alpi ini Aria ini Aria Alpi oke tuh disitu kok gak jauh kok disini doang iya ini kenapa ada yang mau dijajani nih? yang lain nih guys yang lain mah gak ada respon kalian keren banget sih hati-hati ya nyebrangnya ya nih ini toko burungnya kalian mau beli apa nih kira-kira nih? disitu burung merpati oh burung merpati kamu mau beli apa? burung apa? burung itu weh tau gak burung apa itu? gak tau gak tau yaudah ayo kita nyebrang dulu yuk nih aku nyebrangin deh hati-hati guys hati-hati guys hati-hati guys hati-hati mau gak kamu? beneran gak mau? iya beneran gak mau guys kamu suka tapi? aku tapi izin dulu nih sama orangnya nih kita mau bikin video dulu disini pembanya bentar ya akalnya ya permisi sebentar dulu te aku bikin video lagi ya te kayak waktu itu video waktu itu ini bareng sama adik-adik kang balik lagi kang ini aku bikin video jajanin bocil ini bocilnya aku dapet dari gang situ kenal? tetangga oh tetanggaan nih sama si akangnya nih nih kamu mau burung apa emangnya? kita mau jajanin bocil-bocil ini nih kamu emang lagi mau burung apa? ini katanya mau merpati ya kamu ya tadi ya? arti namanya ini ya? arfi 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 ya Allah arfi sama arya kan? siapa dulu nih yang mau milih nih? alfi dulu apa arya dulu? aku dulu kamu dulu? ayo alfi mau yang mana? coba tanyain aja sama akangnya tanyain mau yang mana burungnya? biasa kalau bocil-bocil suka aneh guys ada bocil-bocil lain di belakang sana yang hanya melihat ya entah dia menyesal atau seperti apa tapi mereka menolak guys kalau dibeliin mau apa? kamu mau apa? ya aku enak oh mau ini? ini burung apa? kamu tau gak? gak tau gak tau? kang ini burung apa? jangan kan? perkutut silver perkutut silver kamu ada kandangnya gak tapi? ada kandangnya punya oh punya ini berapa harganya kang? pegaw itu berapa? 150 wih mahal yang mau-mah ternyata tapi gak apa-apa sih kamu mau yang mana? mau yang ini apa? mau yang ini apa? mau yang mana? yang perawatannya gampang mana kang? ya itu burung perputut silver perputut silver kamu mau yang ini? ya ya berarti ini sepunggu sekali oh nanti kayak gimana nih cara merawatnya kamu ngerti gak cara merawatnya kayak gimana? gimana nih kang cara merawatnya nih? nanti dikasih tau dikasih tau ya gak diusap gak diusap gak diusap gak diusap gak diusap? kamu pernah pelihara yang kayak gini? ya pernah? ya mah lembut kamu bener mau burung ini atau mau mikir-mikir dulu sambil ngeliat-liat lagi? terserah sih terserah kamu sih gimana? mau yang ini aja burungnya? tapi suka ya nenek sudah berkomunikasi sih gimana gimana nih? kira-kira mau ngambil yang itu atau yang mana burungnya? oh dia mau yang gini oh ini yang burung apa kan? ini yang burung apa kan? maka sama cuma itu murah 35 ribu ini 35 ribu wih bedanya agak jauh ya kenapa bisa jauh kayak gitu bedanya? ini 35 ribu ini 150 ribu kenapa tuh? dari jenis dari jenis ya? dari jenisnya doang dari jenisnya beda guys jadi agak mahal kalau yang putih ini berapa kang harganya? yang albino itu? 100? wih guys itu bagus loh warnanya keliatan gak? tuh ada yang warnanya putih tuh kalau mau liat dari luar sini yuk ternyata lagi banyak perkutut tuh warnanya tuh warna putih tuh guys itu warna putih? iya bagus banget tapi yang ini yang dibutin ini kamu maunya yang ini? gak dia mau yang mana sih? gini aja deh gini aja mau yang mana? mau yang ini? yang mana nih? kalian harus memutuskan dulu mau yang ini? guys mereka maunya yang gini lagi ini perkutut perkutut yang tadi ya? perkutut silver guys gak apa-apa sih kalau mereka mau perkutut silver sih aku gak masalah sih atau kalian mau liat-liat dulu tuh nih disini juga ada beberapa burung nih nih burung-burung kayak gini bagus juga tuh ini sama pelangi warnanya pelangi tuh warna-warni tapi yang itu sama beda yang ini bagus tuh beda warnanya kamu mau yang mana? yang itu tuh kan peregalau gini gini dulu deh kalian mending mikir dulu mau yang mana? liat-liat dulu aja burungnya so kira-kira mau yang mana nih? Alfie sama Arya aku yang ini kamu mau yang ini? aku yang ini kamu mau yang atas itu? aku suka pelangi kamu suka pelangi? iya jadi kamu gak punya burung yang tadi? gak jadi? iya iya satu aja tapi burungnya nih mereka lagi berdiskusi dulu sok mau yang mana aku punya warna biru aja lagi bikin video kang ini lucu bisa sok pikir-pikir dulu pertimbangkan dulu mau yang mana yang pasti bebas seserah kalian sok mau yang mana hewannya aku pengen warna biru aja oh pengen warna biru yaudah kang tetep pengen warna biru katanya kang itu berapa harganya yang kayak gini? berapa harganya yang berharganya? 75 75 yang parkit ya yang ini sok kamu mau yang mana? kamu mau yang mana? mau yang mana sok mau yang ini? boleh kang ambilin kang? ambilin ambilin ya teh ini teh mau beli burung ya izin ya dicariin ternyata dia ketangga ini kang kalau ini ketangga mau yang mana area mau yang mana area? tuh kang itu dia nunjuk yang mana gak tau kang gimana? oh mau yang itu mau yang biru eh kamu ada kandangnya gak? bisa ada? oh udah ada berarti aman 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 bener nih ada nih nanti cara ngerawatnya kalau ini dia dikasih makan aja setiap hari kang ya makanannya kamu punya gak makanannya? gak ada ya? makanannya juga sekalian kang aku juga kayak gitu kayak gitu hati-hati tuh coba dilus dikit aja kayak gini kalian berani gak? oh berani guys oh berani udah berarti kalau berani mau beliin kang oke sekarang giliran Alfie ya kan area udah nih Alfie mau yang mana? sabar dulu juga gak apa-apa Alfie mau lihat-lihat dulu kesana atau kesana juga gak apa-apa tapi serah dia sih guys sebenernya yang main itu yang main itu warna merah oh dia sukanya warna merah yang mana yang atas ini? atau yang ini? atau yang ini? mau yang mana soal Alfie? tunjuk aja gak apa-apa atau yang ini atau yang mana? atau yang ini tuh? yang atas atau yang atas yang atas? yang mana yang ini? iya oh mau yang ini kalau ini berapa kang harganya kang? lost bird? warna yang mana yang mana? warna apa? warna merah tanya warna merah? yang mana warna merah kok? yang atas iya itu berapa tuh harganya itu? oh sama harganya 75 boleh deh boleh sok mau yang mana Alfie? ditunjuk aja sama Alfie supaya gak salah nanti akannya itu tuh dia usahnya yang hijau yang hijau apa yang merah? yang merah itu warna hijau sayapnya warna hijau masalahnya merah ya dia mau yang sayapnya warna hijau tapi kamu harus tau dulu ini burungnya burung apa? ini love bird ya kang ya? love bird kan ini ya? ini burungnya burung love bird coba love bird gitu love bird nah betul love bird kalau ini burung apa ini? tau gak? parkit coba parkit 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 coba pake renret program parkit itu gak bisa kok malah mamanya gak bisa ngomong parkit? gue suka mamanya gak bisa ngomong parkit ha 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 apa apa gak usah dipaksa guys sangkarnya ada gak sangkarnya? sangkarnya ada gak? sangkarnya kurungnya kurungnya rumahnya rumahnya oh gak ada juga rumahnya rumahnya yang kecil aja kang yang ini rumahnya kita samain aja yang kayu-kayu itu aja yang kayak gimana tuh? sangkar bulet-bulet yang kayak gimana nih harus yang kayak gimana sangkarnya? oh yang itu berapa tuh harganya tuh? 30-an boleh lah boleh-boleh-boleh ini pake sangkar nih oh itu buat hamster kan ini sangkarnya nih kalau nggak langsung aja masukin sangkarnya kan nggak usah dimasukin sini iya sama tempat makannya aja sekalian jadi kalian harus dirawat juga nih ini burungnya nih sebenernya ini biasanya dia suka berpasang-pasangan gitu jadi nanti kalau misalnya memang kalian pengen lagi kasih makan dong kalau nggak dikasih makan nanti mati dia kasih makan kasih minum juga minumnya apa? apapun makanannya minumnya apa? air putih aja iya jangan dikasih sirup emang mau dikasih sirup sama kamu? air sirup air putih air putih guys tapi ini kandangnya kecil kalau misalnya kalian nanti mau kandang yang gede juga boleh ini mah kandang dari aku aja yang agak kecil ya yang penting kalian nanti bisa eh itu minyak kamu eh itu minyak kamu nanya Ria nih tuh kok ilang? itu kameranya tuh oke kamu sambil mikirin namanya siapa ya oke dia mikirin namanya siapa mau yang mana Sok? Alpi mau yang mana Fi? yang hijau sayapnya yang hijau sayapnya boleh hijau aja sayapnya katanya waduh susah ternyata waduh tuh susah ternyata yang Alpi nangkepnya Fi wow kalau parkit sama si lockbird ini lebih sering gigit yang mana Kang? sama ya sama ya? kayak gitu-gitu juga ya? kayak gitu ya Kang ya? kayak gitu ya? ini kayak makanan mana? iya ini makanannya jadi nanti sama kamu di makanan ini masukin ke sini nanti minumannya juga masukin ke sini yang warna merah? iya warna merah terserah kamu mau makanannya yang di sini atau mau makanannya yang di sini atau mau minumannya yang di sini nggak apa-apa terserah oke nanti punya area nanti punya Alpi juga ada ya dia udah seneng guys tuh gue udah dapet buru dia dapet buru warna biru soalnya si parkit ini tuh memang kalau menurut aku sih lebih menjadi pilihan yang cukup lepat karena kita juga pernah punya bulung kayak gitu sampai sekarang juga masih aman-aman aja dia burungnya aman-aman aja gimana? coba namanya siapa ini burungnya? merpati merpati namanya? oke namanya merpati ini oke burung parkit namanya merpati boleh wah itu adik-adik yang lain tuh pada ngeliatin di sana tuh jadi aku ajakin mereka yang mau jadi sudah terlambat padahal waktu tadi pas ditanya mau nggak dijajarin mau aja ya? mau dijajarin nggak? sekarang Alpi nih lagi nunggu ini kita liat yang Alpi wah ini dia nih sama makanannya juga aja nah tuh ini namanya siapa Pi? udah dinamain belum burungnya? kalau si Arya burung parkit namanya merpati kalau kamu namanya siapa burung ini? berpikir dulu siapa namanya ini? burung? masih dipikirin namanya ya? burung? burung kakak tua aja weh kamu ini namanya kakak tua mau? ini namanya kakak tua ini namanya merpati oke jadi kayak gitulah ya udah tenang sekarang dapet burung oke dijaga ya burungnya ya ini kalau misalnya mau dikasih pasangannya lagi kandangnya harus ganti yang lebih gedean ini jantan betinanya mah nggak tahu? itu jantan baru parkir ini jantan? kalau ini? oh ini jantan nanti kalian tinggal beli betinanya iya kamu mau ganti? apa yang ini? mau ganti yang kayak gini nggak? iya lapar oh lapar dia nanti dikasih makan oke jadi kayak gitu guys akhirnya kita sudah membelikan bocil-bocil ini nanti kita akan videoin lagi deh ya oke guys bocilnya udah pergi bener-bener udah menghilang ya sekarang kita sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi kita sekalian aja buat bahas burung-burung yang ada di sini guys ya tadi bocilnya agak-agak rusuh ya dia beli burungnya bener-bener kayak kagak ngelihat-lihat dulu dia langsung ambil yang ini mau-mau ini mau semua-semuanya mau dia guys ya padahal sih kalau misalnya aku dijajarin kayak gitu pasti aku ngelihat-lihat dulu nih burung yang mana soalnya kalau bisa di burung yang ini tuh dia ternyata harganya agak jauh sama yang lokal tapi kalau secara sekilas itu mirip ya tapi emang si burung perkutut yang impor ini kalau aku lihat dia warnanya lebih lebih kiclong sih ini suaranya lebih bagus Kang dibanding yang lokal apa nggak juga? lebih keras aja sih cuma unik dari warna oh lebih ke warna ya dia ya yang ke warna iya 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 lebih ke warna ternyata kalau yang albino itu berarti dia lokal sebenernya mah kan ada nih yang albino yang ini nih ini kan albino nih ini mah lokal ya sebenernya ya lokal oh ini lokal tapi yang albino jadi yang lokalnya mah 35 yang albinonya mah 100 kalau ini mah kenari ya yang di atas ya ada burung kenari juga guys warna-warnanya tuh ada yang kuning ada yang oranye ada yang hijau kecoklatan kayak gitu tuh masu-masu warnanya ini dia makanannya tuh kayak makan apa tuh dia sayur-sayuran gitu guys sama beji-bejian tuh dia makan ya oke 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 kita liat lagi yang ada disini ya kalian mah kutilangnya gak gak ya aku udah belum lain tau guys burung-burungnya kalau kutilang ini berapa harganya? langsung nah agak murah nih 35 ribu ini yang kalau misalnya dilakukan ada burung kutilang berbunyi ini burungnya nih biasanya emang suka ada di gunung-bunung gitu sih kalau di dago di bagian dago dinginnya tuh kalau di bandung di atas-atas masih banyak guys burung-burung kutilang kayak gini tapi emang dia cantik banget kalau misalnya dijadikan burung-burung peliharaan gitu dia tuh unik banget di bagian kepalanya merasa dia jadi hitam gitu sih ada yang pantatnya kuning lepas semua kuning ya pantatnya ada tumingnya juga jadi pantatnya biasanya aku baru tau juga nih kesini deh sekarang deh kalau ini burung apa kak ini kak? itu terucukan gak apa-apa nih dari luar aja takut take line nah ini juga ada burung apa terucukan berapa nih kalau yang ini nih? 35 ribu yang lima ya? oh mirip-mirip juga nih ini juga sama ya kak ya terucukan juga ya kalau yang ini apa sih? jalak? ini jalak kebo jalak kebo ya? kalau di Indonesia tuh kayak kerak kerak kebo berapa harganya kayak gini? 85 ribu ada yang 100 ribu yang tetap ini 100 ribu jadi si jalak kebo ini tuh setahu aku dia emang suka ini sih suka di atas kebo gitu ya yang kayak gini ya? dia kayaknya suka makanin ku untuk kebo gitu sih guys kalau yang kayak gini nih burung-burung aduh apa lupa pleci ya kak ini ya? iya pleci wih gila aku udah pernah ngerti nih baik kita tes adit ya ya guys ya ini burung apa deh? ini burung apa nih? ini burung apa nih? kalau bahasa air kita nggak tahu ya kalau bahasa mana burung apa? bahasa airnya tuh kayak ciblek gitu loh apa? ciblek ciblek? ada yang kayak gini ciblek? iya kan ciblek lu kan pak? bukan bukan oh beda lagi ya? pleci kan ini? eh ini ada pleci yang bagus nih ini pleci apa anda? itu itu kalau disini sebutnya erau kelabang erau kelabang beda ya harganya ya kalau ini lebih mahal kali? agak mahal di liat 60 ribu 60 ribu wah emang bagus sih warnanya guys enggak mahal ini sih 65 ribu nih kalau ini dimananya burung apa dit? dimana tau nggak? nggak tau deh ini burung apa kang? perenjak itu hah? perenjak perenjak guys kalau disini perenjak bawah gitu nih si bocil-bocil tuh nggak liat yang kayak gini-gini dia apa nggak menarik ya? sebenernya kalau aku jadi bocil juga pasti aku memilihnya burung-burung yang berwarna sih dit yang kayak gini-gini aja nih paling ini nih yang warna ini kayak warna merah gitu kalau kayak matanya merah yang gimana kayak gitu pasti yang aku pilih sebagai bocil-bocil ini aku kalau misalnya jadi bocil ya kita bakal coba liat guys kira-kira kalau aku jadi bocil aku bakal pilih yang mana ya? kayaknya sih kalau aku bocil sih aku juga bakal pilih burung ini pasti burung ini sih secara warna secara kayak penampilan sama keliatannya baik gitu burung ini tapi kalau jadi bocil bakal pilih mana dit? berang iya? ya kalau aku kayaknya burung ini deh sebenernya yang lovebird ini deh kayaknya iya nggak masih iya iya pasti iya pasti iya pasti lovebird lebih benar sih kalau ngeparkit gini ya? rata-rata kalau bocil pasti nyelinya yang kayak gitu oke 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 yang kayak gini-gini walaupun ini pasti burungnya mahal nih murai kayak gini pasti kalau bocil mah nggak akan milih sih itu sih bocil-bocil nggak akan kepikiran buat beli burung murai kayak gitu kalau ini apa nih kang? anis? apa? ini pentet aduh apalagi itu pentet pentet atau toet kalau anis kembang punya nggak anis kembang? anis kembang nggak ada nggak ada ya? waktu itu aku ada yang nawarin anis kembang tapi aku mau tau dulu nih burungnya tuh kayak gimana kalau anis kembang kalau di sini juga seperti kemarin guys ada bocil-bocil ya masih pada lolohan tuh di sini sama kayak kemarin lolohan-lolohan kayak gitu ini lolohan apa nih kalau ini? lolohan kutilang oh kutilang lolohan gini lebih murah apa lebih mahal malah? agak mahal dikit gitu 52-1 malah lebih mahal ya? karena dia bisa bonding kali ya atau gimana tuh kutilang yang kayak gitu kan? iya sama kutilang oh ini kecilnya kayak gini nih guys kalau kejajah tuh bisa iya begitu ya dia kalau ada kepala kayak enggak makan dia guys udah otomatis pengendi gitu kalau yang burung ini kan kubilangnya yang lain itu ada bocil lain tuh kalau tadi bocil itu dateng aja ya pasti sama kita dijajahannya itu bocil coba dia kurang beruntung aja nih kalau ini lagi diapain nih kang? ini lagi ngapain lah? ganti pakan oh ganti pakan aku lihat prosesnya ya kang ya boleh ini burung apa nih? ini kapas tembak ashabdulillah adzim burung Sumatera ya astaghfirullah bingung banget ya terlalu banyak burung-burung guys ya padahal rata-rata lokal ya kang ya impornya dikit ya burung lokal aja udah banyak banget ya ini kasih makannya pisang berarti dia ya? pisang dan kering tapi dia nggak akan habis kan pisangnya maksudnya pasti bakal bisa jadi harus dibuang nanti ya sisanya ya? ya guys ya parit lurus ganti oh kasih jangkrik juga kalau jangkriknya ditaruh di wadah juga atau apa disuapin? nggak di wadah di tempat-tempat kaburnya berarti kakinya diputusin dulu ya kang ya jangkriknya ya? biar nggak loncat-loncatnya iya soalnya kalau loncat-loncatnya kabur juga tuh guys soalnya tempatnya kan dia agak mangkuk gini jadi si jangkriknya juga kayaknya nggak akan bisa kabur jadi dia mau omnivora ya? makannya tanaman sama serangka ya? berbuahan mau udah oh oke 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 kalau ini burung apa nikah? itu burung murai batu murai batu? iya oh itu murai batu kecilnya begini atau gimana? ini pas kecil? iya murai batu ternyata kecilnya gini aku nggak tau udah kecilnya begini ini yang di kontes-kontes itu kan biasanya kan? ternakan sendiri itu oh kalau masih kecil gini berapa nih harganya ini? itu belum ketahuan jatan betina jadi lebih besar harganya biasanya harganya lebih mahal yang? jatan sekarang 1000 kata kalau jatan oh kalau yang betina? udah 300 kata jauh banget ya? jauh banget sekarang karena memang mungkin dia nggak bisa dilombakin kali ya? betina ya? sekarang banyak yang terhadap jatoh jatoh ya tapi kalau yang kualitas tetep kan? harganya nggak goyah kan? kalau rumahnya jatoh kalau rumahnya jatoh yang kualitas tetep tidak goyah ini apa nih? fleci nggak ini ya? itu ada sirtu atau cipo cipo di yang kuning ini ini lucu banget guys ini lucu banget sumpah dibawain ini dibelak gunung dibelak gunung pokoknya mah kalau burung dia pas kecil malah mahal aja ya? soalnya dia bisa diisi juga suaranya tuh sil dilatihnya juga bisa lebih banyak bisa bonding juga oh kayak gitulah oke guys ini lagi mau ngambil yang mana lagi? kita lihat lagi nih sekali lagi deh ya sekali lagi si Akangnya ngambil nih burung ntar kita tutup aja videonya guys ini aku kepo soalnya dia mau ngambil burung apalagi nih dia oh tuh ngambil burung yang disana tuh ah ini burung apa nih bagus banget kayaknya kemarin kita lihat nih dia body bird ini apa nih Kang? ini burung kacer kacer? dia makannya apa nih kalau yang ini? ini pur sama serangga oh pur sama serangga pur sama serangga prontong oh iya airnya diganti ya tapi kalau dimandiin mah nggak sekarang ya? siang siang pagi-pagi ke siang siang gitu ya? soalnya lagi baru beres nabung bulunya bulu baru belum kejemur juga oh iya iya diganti kalau kotoran gini dibersihinnya kapan? kalau ini pagi doang sih di sini pagi ya dibersihinnya ya? kalau mereka tuh mepet mepet waktu kalaunya banyak juga tapi dia burung kayak gini tuh disuapin sama kita tuh mau nggak sih dia? ada yang mau ada yang nggak coba guys tuh lihat tuh mau dikasih makan deh oh iya eh mau guys ini bosen yang ini nggak mau tuh ya lavenite to learn lagi ya eh sih nih guys dikasih ini nih kasih jangkrik ini nih nih mirip murai nggak dia Kang? nggak beda jauh ya? iya udah kapan sama murai beda cuman kalo murai nomor 1 kacar nomor 2 gitu buat di lapang oh iya oke deh kayak gitu palingan ya oke guys jadi mungkin kayak gitu aja ya Kang makasih ya Kang ya kayak gitu aja untuk video kita kali ini semoga temen-temen suka akhirnya ada bocil yang bisa kita jajanin guys next time nanti kita bikin lagi konten kayak gini ya kalo temen-temen sendiri pengen konten kayak gimana terus aja di kolom komenta kita coba di video selanjutnya bye bye thank you guys